hai 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 semuanya assalamualaikum selamat datang di channelnya saya teman-teman hari ini saya akan share lagi tentang masakan saya ya Nah ini saya punya tempe sebanyak 3 buah ukuran kecil saya potong dulu menjadi dua bagian kemudian saya bela lagi menjadi dua bagian lagi ya Nah ini tempenya mau saya goreng aja masak simpel dan praktis hari ini ya teman-teman bumbunya juga saya pakai yang diiris-iris dan yang bubuk ya selanjutnya saya akan iris daun bawangnya daun bawangnya sebanyak satu batang nah ini udah selesai sekarang kita masukkan di piring tempenya kemudian saya iris-iris juga bumbu untuk ikannya ya ini ada empat siung bawang merah kemudian tiga siung bawang putih saya geprekter terlebih dahulu supaya nanti aromanya itu lebih keluar ya Hai kemudian ini ada satu ruas jari jahe Hai satu batang serai saya iris-iris juga seperti ini cabai keritingnya ini sebanyak delapan buah atau disesuaikan aja sama selera teman-teman semuanya Hai selanjutnya daun bawang sebanyak satu batang saya iris agak besaran ya dan 12 tomat ya tomatnya juga saya iris-iris ya teman-teman ini bebas kalau mau bumbunya mau diulek silahkan sesuai selera ya kemudian ini ada satu sendok teh tepung maizena atau tepung jagung nanti kita larukan sama air di piring ini ada cabai rawit merah saya biarkan utuh nanti kita cemplung aja dan daun jeruk sebanyak 4 lembar ya dan ini ada empat sendok makan munjung saus sambal kemudian ini ada saus cabai saya pakai nanti sekitar satu sendok makan munjung ya selanjutnya saya akan siapkan adonan untuk tempenya ini saya masukkan tepung terigu sebanyak enam sendok makan munjung kemudian tepung berat sebanyak satu sendok makan munjung Hai setengah sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh garam atau secukupnya ya seperempat sendok teh lada bubuk atau merica bubuk kemudian ini ada kencur bubuk saya gunakan sekitar seperempat sendok teh ya teman-teman atau secukupnya kalau mau pakai yang segar silakan diulek aja ya kemudian ini ada ketumbar bubuk saya pakai sekitar setengah sendok teh dan kunyit bubuk ya ini kita gunakan secukupnya supaya nanti enggak terlalu kucat ya teman-teman nah ini saya masukkan air sebanyak 170 mili kita masukkan secara bertahap kita aduk-aduk sampai semua bahan dan bumbunya tercampur rata nah seperti ini ya teman-teman adonannya jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah pas sekarang kita masukkan daun bawangnya sama tempenya ya selanjutnya ini saya udah siapkan minyak minyaknya udah cukup panas ya sekarang kita goreng terlebih dahulu tempe mendoan ya kita goreng sampai warnanya agak kekuningan atau kemasan seperti itu ya nah ini tempenya udah cukup ya kalau mau digaringkan lagi silakan sesuai selera selanjutnya di minyak yang sama saya akan goreng ikannya ya teman-teman ini ikannya hanya saya bumbuin sama garam aja ini ikan kembung ya kalau enggak salah ini kita goreng sampai agak matang aja enggak usah terlalu garing ya kemudian sementara itu saya udah siapkan bumbu untuk sayurnya ini ada sayur bayam udah saya kunci bersih kemudian satu buah jagung bumbunya ini ada tiga siung bawang merah satu siung bawang putih satu buah cabai keriting yang saya iris-iris ya Nah ini kita masukkan jagungnya kemudian bumbunya saya tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh garam dan sedikit gula pasir ya nah ini ikannya kita balik ya teman-teman ini nggak usah terlalu garing cukup matang aja ikannya hari ini ikannya mau saya masak sarden ya jadi ikannya itu enggak saya garingkan tapi bebas sesuai selera ya teman-teman aja kalau mau digaringkan ikannya silakan tapi kalau saya kalau masak sarden itu ikannya kadang enggak saya itu ya enggak diboreng ya teman-teman langsung dicuntung aja nah ini udah cukup ya udah matang ikannya sekarang kita angkat selanjutnya ini jagungnya udah matang ya teman-teman sekarang kita masukkan daun bayamnya atau sayur bayamnya kita masak sebentar sampai agak layu-ayu nah ini jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah udah pas sekarang kita matikan kompornya selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya minyaknya udah cukup panas kita tumiskan lebih dahulu bawang merahnya sampai harum ya nah ini udah harum selanjutnya saya masukkan bawang putih jahe sama serainya kita tumis sampai harum juga selanjutnya saya masukkan cabenya kita tumis kembali dan ini saya masukkan tomat sama daun jeruknya ya sekarang kita tumis sampai agak layuan nah ini saya tambahkan air sebanyak 300 ml atau disesuaikan aja sama jumlah ikannya nanti kemudian kita masukkan saus tomatnya ini saus tomatnya saya pakai merek belibis ya saus sambal sebanyak 1 sendok makan munjung lada bubuk setengah sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh dan sedikit garam ya saya juga menambahkan sekitar 2 sendok teh gula pasir ya teman-teman nah ini kita aduk-aduk kita masak sampai tomatnya itu empuk ya nah ini tomatnya udah agak empukan ya teman-teman selanjutnya saya masukkan cabai rawit merahnya yang utuh kita masak sampai agak layu cabai rawitnya juga udah layu tomatnya juga udah bener-bener hancur ya sekarang saya masukkan daun bawangnya dan tepung maizena nya ya jangan lupa tepung maizena nya larutkan sama air secukupnya ya teman-teman sekarang kita aduk-aduk sekarang saya masukkan ikannya ya ini kita masak sebentar aja sampai bumbunya merasap ke ikannya nah ini udah matang ya teman-teman jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah pas sekarang udah siap kita sajikan oke ini dia teman-teman masakan saya hari ini udah selesai masak simple 3 menu aja ini ada tempe mendoan kemudian ada bening bayam jagung dan ikan kembung sarden ya selamat mencoba terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai semoga video ini bermanfaat bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya sampai ketemu di video itu saya selanjutnya Assalamualaikum bye hai 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 hai